Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Sampai jumpa 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 sampaikan yang terhormat, yang terhormat, tidak kenal orangnya lagi dapatkan. Lihatnya kadang-kadang sama, malu-malu, yang terhormat itu disitu, orangnya disitu. Saya juga tidak tahu sejak kapan ada budaya yang terhormat ini keluar. Tapi kalau saya lihat Pidato Bung Karno, tidak ada seperti itu ya. Dirut, ini dua-dua ibu lagi, dirut PD Sarana, Murti, Ibu Hema, dirut PD Penjamin juga ibu ini. Luar biasa, ini dirut, mass traffic transit, mantap di sana juga gitu ya. Mirip-mirip itu. Pada peserta seminar, hadirin undangan, selamat pagi, selamat sejahtera untuk semua. Yang pertama-tama, kami tentu menyambut baik, ada ide seperti ini, daripada kita harus memberikan 200 ribu meter persegi properti kepada PT Jakarta Monorel, yang saya mau jujur, saya meragukan. Yang uangnya, saya minta jaminan 5% saja ditolak, minta 1%-1%. Padahal, kalau kita meminta pilih titik bank, ada di bagian ruangan apapun, misalnya kata-kata 30-70, ya tunjukin uang 30 kamu, kira-kira gitu kan. Ini, oh Pak, karena datang Pak. Baru kenal Pak. Baru kenal Pak, tadi pokoknya bacain namanya nggak tahu orangnya sih Pak. Nah jadi, kita bisa bayangkan, kalau 5% bank garansi saja dia ngotot 1,5%, alasan Pak Penas cuma hijitkan 1,5%. Kita minta 30, ini persoalan. Makanya saya kasih mereka waktu 2 bulan untuk buktikan ada uangnya. Sama semua, masuk akal nggak? Di tanah abar, kalau fondasi kamu 2,5 meter, nancep di trotoan, keluar lagi 1,5 meter, kapan jalan kita nggak tambah sempit. Nancep di toko orang, apa orang mau? Terus kira-kira masuk akal nggak? Di Plaza Senayan sama Stan City, di tengahnya, atas 150 meter, tinggalan lain. Shopping Mall di atas stasiun, sepanjang 150 meter. Terus fondasinya, itu selebar berapa? Terus kalau fondasi di tengah tiang, bisa saja. Ibaratnya jam tangan nggak? Kayak Richard Miller, bisa satu tiang yang pengen paham gitu ya. Kalau ini, kalau tiang-tiang begitu kuat, berapa duit? Ini sama aja jam tangan klasio sama Richard Miller, kira-kira gitu kan? Itu apakah bisa disewakan 25 juta per meter? Itu pertanian yang tidak pernah bisa menjawab kami. Makanya kenapa kita buat seperti ini? Ini bicara soal PT MRT. Saya konsisten mengatakan, DKI tidak butuh PT MRT sebetulnya. Yang DKI butuhkan itu adalah MRT-nya sebetulnya. Kenapa? Hari ini terjadi. MRT kami ini, sama kaki jinnya kerip api sama nggak? Sama sebetulnya. Jadi dimaksudkan kembali sekitar kerip api sekarang. Dia ada satu loop line, bisa ada desain loop line kedua. Tinggal ini namanya selatan utara dan timur baratnya. Selama ini hanya ada bulan jarak. Selatan utara belum ada. Yang akan jadi apa api dia jadi PT? Ya udah nggak apa-apa lah. Namanya juga begitu masuk. Saya juga orang baru pak, 20 bulan di sini. Di Jakarta. Sampai belum pulus. Kenapa tidak mau sampai ke Bogon? Sampai belum pulus. Ini masalah nih kita. Lalu kita bicara timur barat. Ini Bekasi, Banten. Nostahamnya gimana? Kasih saham ini proyek rugi nih gerita ini. Ya kira-kira gitu. Subsidinya paham nggak provinsi yang lain dilakukan subsidi? Ini persoalan. Tapi ya sudah. Ini sudah kita terima saja. Tidak-tidak di PT MRT. Belum lagi ada namanya yang terhormat Menteri Roy Suryo lagi. Ini masalah lagi. Ini masalah lagi. Dia yang bilang, mana sertifikatnya? Tunjukin sertifikat. Sekarang dia bilang, itu takut ditangkap jaksa. Oh lain lagi, KPK. Udah musim lagi deh, nggak apa-apa. Saya datang dari Pak Yos. Pak Yos telepon saya. Kamu tahu lah cerita Stajan Persija di Menteri. Dulu Menteri juga nggak mau kasih saya bongkar waktu itu. Aku bongkarin aja deh. Aku pikirin. Menteri nggak tahu lu semua benar. Eh banyak, bintang tiga. Aku bintang dua, bintang-bintangan lagi. Bukan bintang asli. Ya pijalah sih. Ini masalah. Tapi saya mau cerita yang lebih kira-kira. Saya, saya senang di Jakarta itu gitu sebetulnya. Kalau di kampung saya, jauh kerja. Pusing saya. Saya ngetes pikiran saya sama sepuluh orang. Delapan orang itu pendidikannya di bawah saya. Semua nganggung-nganggung. Aku kira benar-benar nggak pernah gitu. Karena di bawah saya tanggung-nganggung semua. Nah kalau di Jakarta ngomong sama sepuluh orang. Delapan orang di atas saya pendidikannya. Dua orang mirip-mirip. Itu pun lebih baik dari saya. Jadi saya mau tes konsep ini sekarang. Nah kira-kira seperti itu. Saya katakan, bicara infrastruktur. Nggak usah pusing. Contek saja Singapura. Yang tidak boleh ada contek adalah teknik mengoperasikan. Karena Singapura keretanya semua itu pakai satu operator aja di ruangan. Orang kita bisa masalah. Nanti Blackberry-nya. Nanti WhatsApp. Nanti Instagram lagi. Bisa paham lagi itu keretanya. Nanti dia nonton bola lagi. Bola dunia. Trang jangkang-jangkang-jangkang. Kita tanya kenapa? Saya kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Nonton kami ini bola mati. Nggak tahu apa-apa lah. Setelah itu gajinya 3,5 UMP. Nah itu tidak bisa saya kira. Sama seperti sekarang kelarunitas kami. Lampu-lampu itu ada petugas. Yang mengontrol mana hijau, mana merah sebetulnya. Biar dia di mana. Saya juga nggak tahu dia awasi atau tidak. Kadang-kadang kita kesannya luar biasa. Ada yang sudah panjang. Lampu merahnya tunggu itu lama. Biar hitunya pendek. Sudah tidak ada orang yang hijauin. Kita masih merah itu lama. Padahal kalau petugasnya melihat di CCTV, dia langsung bisa merahkan yang kosong, hijaukan yang lebih lama yang panjang. Tapi hampir semua dia dilakukan. Nah ini kelemahan infrastruktur, stekit tanggi apapun. Karena manusianya gitu. Tidak. 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 Bisa nih? Jadi kita balik ke soal ini. Life plan transit di Singapur itu dibangun setelah yang utama MRD-nya jadi. Maka dulu kalau kita mau ke Bukit Batok atau daerah-daerah utara itu, mau ke kebun binatang segala macam, kita harus turun naik bus habis MRD. Gak ada jaringan MRD, Singapur dulu-dulu gitu. Nah sekarang, yang bisa, yang mau go segala macam itu dia udah dengan light rail. Semua perumahan, apartemennya murah-murah itu dihubungkan dengan light rail. Utamanya apa? MRD. Nah lalu kalau begitu Jakarta, tidak boleh bangun light rail dulu dong. Karena MRD kita kan belum jadi. Ini, salah, kita sudah punya MRD, punya kereta api sebetulnya. Kita sudah punya MRD, punya kereta api. MPT MRD ini hanya menambah dari selatan, selatannya juga teranggung, lewat burus sampai ke HI, nanti mau ke Umum Bandar. Kami minta PT Kereta Api. Direktur Komisaris itu dari PT Kereta Api. Direktur ya, Direkturnya. Kami minta komisaris juga dari PT Kereta Api. Untuk apa? Ini dalam rangka supaya kita tidak berantem dengan ini. Ini mesti satu kesatuan, single ticket, semua satu. Nah, sambil nunggu yang anting yang selatan utara, kita akan kejar light rail friendship. Nah, kita tugasnya kepada PT MRD dan seluruh BUMD. Oke, dari mana modalnya jaminannya? Jakarta ini kaya sebetulnya. Punya properti yang banyak sekali Jakarta. Yang belum orang tahu. Di mana? Hak ruang udara dan hak ruang bawah tanah. Dan yang satu lagi, pantai, laut rekremasi pulau. Nah, kami bisa menyelesaikan banjir, jalan inspeksi, pompa-pompa, semua itu dengan cara memberikan izin untuk rekremasi pulau. Bahkan kami dapat 5% dari net. Dan mereka punya kewajiban menyelesaikan, termasuk rumah susun. Nah, kami harapkan infrastruktur bisa selesai. Karena saya sudah berjalan dengan beberapa pemilik properti. Mereka mau. Untuk dilewatin. Bahkan untuk nyambung itu jadi sky bridge seperti di Hong Kong. Itu kita kasih hak mereka. Mungkin 30 tahun sampai 50 tahun. Untuk menjadi shopping center lagi di antara penyambung itu. Mereka mau. Tapi BUMB kami lebih pinter lagi. Mbak Dono. Ada yang Mbak Dono juga pinter. Ini lebih seraka, sebetulnya bahasanya. Ini sebenarnya lebih seraka, bukan lebih pinter. Ngapain, Pak, kasih ke swasta, Pak? Kita aja mampu biayain sendiri, Pak. Kita aja makan sendiri, kita kerjain. Lalu swasta yang menyambung ke kita suruh bayar kodipin fee jemput Anda. Ada tiap tahun. Anda mau disambung di gedung Anda bayar kodipin fee. Wah, ini lebih terjaksa lagi satu yang saya pikir. Nah, karena saya juga berpikir mau untuk BUMB seperti apa tidak. Saya hanya berpikir, bagaimana Jakarta segera seperti Singapura, yang saya ingin dilakukan. Walaupun yang paling tinggi itu masih ada kereta api yang belum elevated. Harusnya pemerintah pusat membangun elevated yang layang seluruh kereta api yang duk lain pertama. Kenapa? Kalau Anda memaksakan saya bangun underpass dan flyover, layang dan kerowongan kereta api, bisa nggak dirasakan macet Jakarta? Katanya bisa. Tadi kereta api mampu tiap satu menit lewat. Masalahnya ada ratusan pintasan yang tidak diakui oleh KM Group, kalau kereta api sudah menjadi jalan raya umum sekarang di DKI. Lalu itu bisa lewat mobil nggak? Kalau tiap satu menit teng 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 teng, saya nggak berani lewat jujur aja. Kereta api tiap satu menit lewat. Jadi nggak bisa. Jadi yang bisa untuk menumpang, kereta api harus diangkat. Lalu yang bawah diapakan nanti, itu ketakutan bahan agrohistik. Yang tentu tidak tiap satu menit lewat. Bicara mungkin tiap setengah jam, satu jam lewat. Nah, tapi kereta api tidak punya kuat. Katanya tergantung kepada APBN. Nah ini juga tidak selesai. Sampai tunggu mereka, tunggu ada presiden baru, saya sih gak tahu siapa yang terpilih, boleh godua teman aja, udah amat. Saya tunggu aja kan, kiri kanan oke aja kan. Dengan tunggu, kami ingin membangun life preferences. Di samping yang East West Timur Barat yang MAD, kita mau segera. Nah kami juga akan memainkan TOD, Transit Oriented Development, radius 320 meter. Kami dulu paling tinggi itu KLB, kalau saya mau sepaman 11. Kalau saya ketemu properti Singapur, saya tanya, Singapur berapa KLB ini? 14. Oh saya mau 14. Radius 320 meter, boleh 14. Sampai harga properti kita, kos produksi kita semua jadi mudah. Dan hak ini siapa yang reka? Nah harusnya PT. MAD. Ya namanya bukan JAKPRO, kalau JAKPRO kan BOM 31, PT. Jakarta propertindo ya. Kalau ini PT. MAD ini sedikit JAKPRO, JAKPRO, JAKPRO. Ya roh-roh dikit dong, kita ngajikan, kita punya KAMP ini. Ini JAKPRO namanya. Nah kita ingin dengan cara ini, kita bisa selesaikan. Saya kira, kalau cuma untuk ke bandara segala macam, light rail ini, saya menunggu kereta api yang ke bandara, mungkin baru dibangun 2017, saya ingat kelas juga. Ini kita akan bangun segera. Konstruksinya bagaimana? Bahaya ringan, bahaya ini cepat sekali. Berhasil sebuah itu light rail, dia ngejar untuk piala dunia. Begitu cepat kita bisa kejar, JAKPRO. Karena yang artinya masih lama ceritanya nih. Kita gak tau lagi bandara berikutnya mirip-mirip gak nih? Atau jangan-jangan sama lagi bandara. Nanti bisa-bisah kita gak punya info. Ini masih panjang ceritanya, lebih-lebih kita kejar light rail saja, sambil tunggu ini. Tiaulinya kan backbone sudah ada di kereta api kan? Ini hanya tambahan, kita mau selesaikan itu. Nanti Bapak Ibu diskusi saja bagaimana biayanya, bagaimana caranya. Yang pasti DKI tidak mau keluar satu centot APB ini. Semuanya saja berani, minta 200 ribu, kalau 200 ribu meter persegi, properti. Anda sewakan 25 juta per tahun, 5 triliun itu. Kalau dikasih hak 50 tahun, hitung aja. Kalau biaya bangun Anda cuma 2 triliun, tahun pertama 2 triliun. Dan orang Jakarta juga gampang sedikit, pemasangannya gampang orang Jakarta. Saya dari kuliah S2 sudah diajarin. Punya produk bagus pun, walaupun produksinya murah, jangan jual murah. Karena raku di Jakarta. Mesti jualnya mahal, raku gitu loh. Nah ini sama, coba lihat aja yang jual perumahan gitu loh. Tanggal sekian naik, tanggal sekian naik. Ini aduh bu semua tuh. Atau mesti bayar DP, bukan DP loh. Uang ikut undi yang 5 juta. Cuma tuh ke Sampong, ke Bekasi segala. Habis. Nah pulau belum diuruk. Belum ada izin, udah habis dijual loh. Bebaiknya ke Jakarta. Pulau nih, gak ada bentuk nih. Gak ada jembatan, lautnya mana, kabrin saya di mana. Cuma beli kertas, habis dijual loh. Apalagi di tengah-tengah, di belakangnya Sudirman Tamrin. Jalan Sabang, atau di Wadukrati, atau di belakang Kuningan semua. Apakah laku dijual? Kalau dijual gambar, disini akan dibangun skybridge untuk nyambung ke hartanya, yaitu Light References. Termasuk kami juga ikut ingat, kami akan membangun 4 bulan dari kantor. Kami juga akan membangun banyak sekali apartemen harga kos. Supaya bapak ibu yang kerja di tengah kota, belum mampu beli rumah di tengah kota, beli di pinggiran, udah punya anak, kos naik kot, sewa apartemen mahal. Ini hanya di debit bulanan, tapi syaratnya kerja di mana. Biarkan mobil, ini yang kami ingin dorong. Supaya orang-orang ini tidak mungkin lihat kos. Saya aja bayangin, kalau saya punya istri, punya anak masih kecil, harus kos, pemampuan saya, sewa apartemen nggak mungkin di tengah kota ini kan. Kalau kos, repot. Kalau sampingnya ada cowok yang muda ganteng, aku dekat-dekat, istri saya gimana, ibu ada apa enggak juga. Ada cewek yang cantik, istri saya dekat-dekat juga. Mungkin tidak, kalau ada apartemen yang bisa disewa dengan harga kos, ini juga akan mengurangi kemacintan. Dan kalau ada di India, hampir seluruh rumah-rumah murah itu di stasiun kereta. Yang lainnya sampai terapang lain. Dan India itu, waktu saya ke sana, hanya 60 ribu kira-kira uang kita. Bayar sebulan, udah bisa jalan. Makanya dia punya UMP, so VKHR-nya rendah. Ini juga membantu sebuah daya saing. Termasuk makangannya murah, hanya 2000 uang kita bisa makan. Termasuk obatnya pun murah. Ribut jantung pun murah. Singapura tampil dari mereka stand itu, untuk operasi jantung itu. Orang Indonesia ke sana, bayar Singapura. Ini hebatnya nih. Lalu kita gimana? Di omong-omongan orang-orang diri kewana nih. Apa yang terjadi di sini? Ini ada karakter. Yang membuat perhatian merahang obat-obat itu masuk. Diproteksi. Mesti scan paun, mesti survei scan paun. Itu kita gila banget. Singapura lebih pinter. Barang-barang India bisa masuk. Kita nggak bisa. Ini contoh-contoh kojolnya negeri ini sebetulnya. Banyak sekali hal-hal dibatasi yang nggak masuk akal. Alat kesehatan sebenarnya bukan barang mewah. Tapi keluarginya bisa dimacam-macam, dilambar-lambarin jadi mahalnya luar biasa. Nah ini semua membuat daya saing kita karat. Dan kita tahun depan, ini sudah jadi masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Dan Jakarta sudah diputuskan sebagai ibu kota dari negara Asia. Kalau transportasi kita seperti ini, nggak ada orang mau datang. Dan perekonomian sama kita, amruk. Dan siapa pun presiden terpilih. Saya kira mulai kerja badan itu 2015 awal nih, pakai anjarannya. Dan udah jalan di Oktober, akhir Oktober. 10 tahun dari dia dilantik. Kalau dia bisa dapat 2020, itu sudah masuk 2025. Bonus demografi. Angkatan kerja melimpan. Dan kita bisa bayangkan kalau dalam 10 tahun ini, Jakarta. Yang menjadi front kedepan untuk pertempuran perdagangan AFTA atau apapun. Infrastruktur tidak beres. Dan kita akan menghasilkan bencana demografi di 2025. Sehingga 2045, jangan mimpi ada Indonesia emas. Tapi tidak ada lagi nama Indonesia sih. Yang ada mungkin nanti negara bangka peritung gitu. Bisa saja pecah karena ekonomi. Ini semua urusnya perut. Ya mungkin nggak baiknya juga. Kalau ada negara bangka peritung, ah bisa jadi presiden. Itu bisa jadi pikiran orang-orang politik yang tidak berpikir secara tingkah hati yang mahanya. Akhirnya semua akan menyelamatkan diri masing-masing. Kalau tidak percaya, lihat saja pemiru sekarang. Demi jabatan bosnya, semua berani bermain sarang. Berani untuk memfitlah untuk lakukan apa saja. Ini adalah bibit-bibit brain-setnya untuk politisi kita. Ini yang kurang ajar di sini. Dan kalau sampai ekonomi rakyat juga begitu susah, yang punya uang akan membeli. Membeli orang untuk menang. Maka kita akan dipimpin dari orang-orang yang berani curang dan berani membeli. Nah ini yang berbahaya. Untuk ini saya saja nakut-nakutin Bapak Ibu, supaya mau membantu saya memujudkan infrastruktur di DKI. Khususnya transportasi. Terima kasih. Ibu Sitarosli dan Bapak Yono Bustami. Terima kasih. 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 Dan kita beralih ke sesi berikutnya. Kami ingin ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mohon dapat isi angket saran dan masukannya dan tanggapan yang terdapat di dalam tempat materi untuk kemudian dapat mengembalikan form yang telah isi. Terima kasih. 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 Semua ya berbasis rare. Harus berbasis rare kereta. Nah tinggal kita pilih. Berbasis rare kereta itu, yang utama tentu kereta api, MRT ini kan. Nah pengumuman kecil-kecil yang penumpang di Eropa itu biasanya pakai light car. Maka seluruh dunia itu biasanya kombinasi seperti itu. Ditambah lagi bus. Nah bus gimana pun terbatas sama jalan kan. Nah makanya beberapa negara juga memberikan bus tingkat gratis. Nah itu kita mau kombinasi itu. Nah pembatasan motor nanti. Untuk daerah yang ada bus tingkat gratis. Nah kami juga akan membeli misalnya ada tempat, tanah atau gudang atau bekas apanya orang yang dekat dengan stasiun bus itu, kami akan beli. Untuk apa? Untuk park and ride, taman, dan untuk PKL. Jika orang parkis itu bisa PKL kan, bisa jualan makanan, jualan macam-macam. Nah itu yang mau kita lakukan. Oke. Selanjutnya akan beralih ke sesi. Jadi teori nya kenapa? Light rail baru berguna kalau sudah ada MRT. Tapi kan biar-kali udah ada MRT loh. KCJ. Kita aja konyol. MRT kita ini PT MRT tuh kan. Coba kalau KCJ yang bangun dikasih duit kereta api. Mungkin dari Bogor dia. Sampai ke Kampung Bandang. Bukan sampai lewak bulus. Ini kan gini kan. Kereta api desain kan disini ada loop line nya satu. Desain yang kedua tuh yang tadi sampai Pangerang, Bekasi, Bogor, sampai ke tujuh belas pulau itu loh. Ini dua. Nah utara selatan nya kan ga ada. Imur barat ga ada. Nah harusnya kasihi kereta api bangun. Ya sekarang loop line ini. Loop line ini belum ngangkat semua kan. Kenapa ga mau di naikin ke Gampir semua itu. Ini cuma sebagian. Kalau kereta api keluar duit dia ga isah angkut. Nah dikeluarin. Kalau kamu underpass flyover. Kereta belapang pelas. Dia tahu berapa belas kan yang resmi diakui oleh Kemenku. Ratusan loh lintasan kereta yang udah hot mic rebar-rebar di jalan. Lintasan. Nah ngerti kan ga mungkin dong. Kamu bangun underpass semua selesai pun belasan. Ga akan ada efek. Kereta api ga mungkin tambah di satu menit. Nah kereta api harus di bawah ga underpass flyover. Harus. Supaya nanti kereta api bisa mengangkut logistik. Tapi untuk penumpang. Kalau tiap satu menit. Mengangkut satu setengah juta penumpang. Anda harus angkat semua. Nah itu yang kita mau lakukan. Sambil kereta api yang sudah ada ini. Kita mau kejar light trade aja. Apa itu membutuhkan peluang terhadap PT Jakarta? Silahkan. Kalau dia mampu saya buktikan teorinya segede. Segede tingkat tiga tingkat. Dua puluh ribu meter persegi. Dan dia bisa tunjukin uang tiga bulan. Nah silahkan aja. Tapi yang jelas. Monoran ga akan bisa berkembang besar. Kenapa ga bisa berkembang besar? Tadi kan. Dia kok ketemu ini ga bisa. Selain kan Jakarta kan begitu dinamis. Nanti ada rumah kampung dirobohkan jadi rusun. Jadi apartemen. Nah kalau jadi apartemen. Kita tidak mungkin memberikan izin apartemen. Kalau tidak ditukup oleh infrastruktur jalan. Tapi kalau yang ditukup infrastruktur jalan. TOD. Itu 250 meter. Kita masih kasih 14. Sehingga orang-orang yang memiliki tanah yang lebar itu. Dia akan dibuat untuk bangunnya lebih tinggi. Karena dekat stasiun. Nah kalau dia ga ada stasiun gimana? Itu kan mendorong orang mengembangkan sendiri stasiun. Untuk penghuninya. Kalau monoran ga bisa. Kalau dia udah muter ga bisa nyambung. Itu masalahnya. Karena nanti akan jadi KAI atau KAI? Itu nanti urusan presiden. Kalau buat saya pribadi. Saya mau gabung dengan kereta api. Makanya saya niatkan semua direksi, komisial itu semua kereta api. Minimal single, satu tiket tunggal. Nah itu yang kita lakukan. Maksudnya Transjakarta isinya juga orang kereta api. Karena bagaimanapun punggung utama. Tulang punggung utama. Transportasi kita itu kereta api. Yang termasuk MRT sebetulnya. Tapi MRT yang kereta api harus kamu terjemah. Maka itu mirip. Pairnya sama. Semua sama kok. Nanti ruasnya akan di mana sih pak? Di tahap awal ruasnya akan di hubungkan di mana? Nah itu nanti. Saya ga tau. Nanti kan didesain dari orang. Yang pasti hubungkan dengan bandara, tempat wisata. Semua stasiun kereta api. Dan kereta api juga mal-mal. Kantor-kantor utama. Dia kan lewat seperti ini. Artinya jamur itu ambil kita? MRT sendiri perus pembangunannya gimana sih pak? MRT. MRT ya. MRT jangan aja. Tinggal soal utilitas ada masalah. Ada agak gas. Ada PLN. Progesinya berapa pusat? Yang kewajiban perkembangan? Agak terat sedikit. Satu dua bulan. Nah selama ini saya kira masih sesuai jadwal. Tapi utilitas itu udah biar umum? Iya. Kewajiban pusat yang benar sering manjurah? Gak ada kewajiban. Itu bukan kewajiban pusat. Pelum polri itu cuma soal tuker aja. Kita juga lambat. Pusat menurut bilang kita bisa lepasin. Tapi kamu juga lepasin buat saya. Ada kantor dari kota selatan. Tapi BPKD kita itu. Aku udah ngomongin jadwal mahal. Terus mendorongnya gimana? Mau aku ganti. Aku pikir kalau dia gak cepet. Aku akan bikin misal kepada Mendad. Pak, tadi kan Pak ngasih waktu dua bulan untuk keadaan Jakarta. Ini udah sebulan? Ini udah sebulan? Ini sebulan udah progresin. Ada progresin? Ya udah bales surut pada saya. Dia bilang tiga bulan. Tidak apa suatu? Fura aja tiga bulan. Mungkin dia tunggu Pak Jokowi balik. Kalau sampai tiga bulan mereka tidak bisa. Jadi mundur-mundur. Langsung aku kirim film, putus gitu. Putus. Tidak diserahkan ke KAI atau bagaimana? Tidak ada lagi cerita mono lagi. Jadi dari RKFX? Tidak. Jadi tiang-tiang pancang gimana? Tidak ada lagi cerita mono. Yang mono-men. Yang iklan. Yang iklan. Yang iklanbereich oleh RKFX? Kuasai dari dil scoot suji power. Itu kerja seki-ndercipta kadang wiara THEM. Yang gimana. Yang mana jadi MAL votre keputus. Yang mana tadi . EIf casi malama RK ==== Yang kimiai veturенawan Hingitaこんな dikepunan yang sama. Yang masingת oleh RKFX? So we hope if all the property company and all our company join together because we have a property for this underground and for the air ride, we could be from this very fast. I think in three years we could accomplish for the whole city. This is our target to solve the traffic problem in Japan. You also mentioned that Jakarta will be the capital of ASEAN. Already. It's already? It's already. Okay, so are we ready for the infrastructure next year? Yeah, we have, you don't have any choice. You don't have any choice. That's why you need to work very fast. Before this threat player and before this MRP, we have to provide this good risk-repetency. Yes, we now in Jakarta is the best way. And we also in the central place, we want to provide a free-service double-decker bus. So when the free-service double-decker bus operate in the land, we also put the electronic load pricing to control the volume of the car. Right. And we also ban the motorcycle to get inside there. Because we already provide you a double-decker bus. You know, only three and five lives pass away just because the accident. Because of that. The motorcycle. Thank you for your attack. Yes, you have no advantage. You do something. In terms of thinking. You have to go over to my office. We have no license so far. It doesn't have to pay for the service. We have to pay for the hours, so we'll have to pay for it. Now, why can't we take your deposit? We can take your deposit at all? That's why we take the time off of our office. That's why we take the money off of our office. There is no need to pay for it. Now, I start to ask that no money off-to-in-off rights. That's why we can do it all. With the money off-to-in-off rights now. There is noah to pay for it. Which is not our priority anymore. ngibut gara-gara itu, pemain sampah sekarang gak bisa bagi duit lagi nih, akhirnya saya udah hitung pasti nguncinya di Bandar Kebang nih, Bandar Kebang ada temuan, dia terima uang di BINV kita tanpa membangun apapun, makanya dia harus kena 180 miliar ganti, apa gara-gara itu, mau dicari-cari segala macam, saya gak tau, saya sih katakan kalau mau fair, itu harus dikembangkan kepada DKI, DKI yang kelola, lalu DKI menghibahkan uang kepada Pemkot Rekasi, tapi itu pun yang berguna untuk masyarakat, apa rumah sakit, apa Kartu Jakarta Pintan, orang Bekasi memang miskin, susah loh, nah harusnya seperti itu kita berikan, bukan dikasih masuk ke APBD, lalu anggota dinewan bisa nyusun-nyusun ke luar negeri kemana-mana jalan-jalan, saya bekas anggota DPRD dan DPRRI loh, aku tau persis kelakuan DPRD dan DPRRI seperti apa yang buruknya gitu, dan seluruh Indonesia hampir mirip, SPPD-nya berapa diperiksa, studi banding berapa, nah saya gak rela, kalau uang hibah DKI untuk itu, tapi kalau hibahnya untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk perumahan, saya mau, Anda mau 100 miliar, mau 200 miliar, oke, tapi saya banter gemang, kedua harus diselesaikan dong, bagaimana bisa Anda punya hak seperti jatah preman, gak bangun apa-apa, kalian bayar terus, tanah di Bekasi cuma 300 ribu, 400 ribu semeter, bagaimana saya bayar Anda hampir 400 miliar setahun, untuk tanah saya sendiri yang 100 hektare, kasarnya kamu beli tanah terus dong, tiap tahun, itu kan konyol gitu, nah kenapa bisa konyol begitu, dan kenapa Bekasi bisa, kapan ada Tipping V, kamu lihat sejarahnya, yang memanggil Tipping V, ketika Bekasi mulai menahan untuk masuk, tapi untuk menahan masuk, kenapa gondang tua yang bisa berhasil menjinakkan kota Bekasi, itu kan pertanyaan-pertanyaan kita yang harus dijawab gitu loh, kenapa dulu waktu Tipping V, DPRD yang terhormat di Bekasi, dan wali kota yang lama tidak bilang, eh Jakarta boleh buang sampah tempat kami, hibadong ke Bekasi, kenapa Anda setuju dikasih kepada swasta, apakah ada kickback dari swasta untuk Anda-Anda, saya gak tau, maka ini nanti saya kira KPK saja turun tangan, saya udah akan bikin surat resmi, kalau dia macam-macam lagi ke KPK, ke PPATK untuk terusuri, uang gondang jaya yang ratusan miliar, ketahuan itu kemana ngalirnya, supaya tuntas Jakarta.